Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah kota Palembang akan merevetelisasi pasar sekanak. Para pedagang berharap hal ini dapat membuat pasar sekanak kembali ramai. Banyaknya pasar baru di sekitar pasar sekanak dan tidak ada lagi angkutan umum yang melewati pasar ini. Membuat kondisi pasar yang berada di jalan depaten baru Palembang memperhatinkan. Pedagang yang bertahan hanya tersisa 28 pedagang. Untuk itu pemerintah kota Palembang berinisiatif untuk mengubah pasar sekanak menjadi destinasi objek wisata baru. Sementara itu para pedagang yang masih bertahan berharap. Pemerintah juga menyiapkan tempat perjualan sementara selama proses renovasi dilakukan. Kita kira sempatnya di layak harap secepat mungkin bagus ke lah. Mau berita beruntung ke sini lagi, sebagian pasar-pasar yang sekarang itu pindah ke sini. Ini daging dihidup ke lagi, mau itu iwak, mau itu iwak, mau itu iwak, mau itu iwak. Ini dagingnya bagus, 26, pasal 16, pecah berakati sangat sepi sini. Rencananya pasar sekanak akan dijadikan penunjang untuk objek wisata sekanak Rambidaro yang akan mulai dilakukan pada awal tahun 2022. Syarifat TVRI Sumsel melaporkan.